Oke kawan-kawan, kalau kemarin Kak Salsa sudah membahas tentang Pita Haning Tia Sementari, kali ini aku bakal bahas salah satu juara Spine Master, di mana pemain ini dulunya adalah pemain Tunggal Putri, dan jika kawan Magista cermati, di ajang Spine Master 2021 kemarin, dirinya sempat bermain tanpa sponsor. Siapa lagi dia kalau bukan Febi Valencia, Dwi Jayanti, Gani. Febi adalah pemain kelahiran Semarang 11 Februari tahun 2000 silam. Dirinya mengawali karir sebagai pemain Tunggal Putri bersama PB Karisma, sebelum akhirnya memilih PB Altrek Semarang untuk terus mengasah bakatnya. Berkat permainan dan posturnya yang menunjang, saat itu Febi yang disponsori oleh produk Pro Win, diajak untuk bergabung dengan CW IBC di Serpong, Tangerang. Awalnya Febi masih bermain untuk sektor Tunggal, barulah ketika ada kejuaraan pembangunan jaya di daerah Senayan, Febi dipartnerkan di sektor Ganda Putri bersama pemain yang sekarang menjadi pemain X Jarum. Hebatnya, si Febi dan sang partner berhasil menang dan mengalahkan lawan-lawan yang umurnya jauh di atas mereka. Dan prestasi inilah yang membuat Febi bersama sang partner ditarik untuk bergabung dengan PB Jarum di tahun 2016. Di PB Jarum sendiri, kemampuan dan prestasi Febi terus mengalami peningkatan. Dirinya sempat dijuluki si Ratu Sirnas ketika mampu mengantongi gelar juara sirkuit nasional 3 kali berturut-turut di tahun 2017. Dan puncaknya, Febi berhasil menjuarai ke Jurnas untuk membawa dirinya bergabung ke Pelatnas di tahun yang sama. Di Pelatnas sendiri, prestasi Febi nggak langsung muncer seperti saat ini guys. Di lansir dari situs resmi BWF, Febi pernah mencoba turun di ajang BCA Indonesia Open 2017 bersama Lisa Ayuku Sumawati. Namun keduanya kandas dibawa penyisian oleh pasangan Febriana Dewi Puji dan Ripka Sukiarto. Setahun kemudian, Febi kembali mencoba Daihatsu Indonesia Master bersama Lisa. Dan lagi-lagi, keduanya hanya mampu bertahan di babak 32 besar setelah kalah dari ganda putri Korea. Barulah di tahun 2020 kemarin, ketika ada home turnamen PBSI, sosok Febi mulai mencuri perhatian publik guys. Ketika dirinya mampu menjadi juara tiga bersama Grecia Polly. Bukan hanya dari segi permainannya aja nih guys yang mencuri perhatian. Melainkan juga postur dan wajahnya yang cukup manis menjadi daya tarik tersendiri bagi badminton lovers Indonesia. Di ajang ini juga Febi berhasil mendapatkan banyak ilmu dari seniornya Grecia Polly. Terbukti, sempat gugur di babak 16 besar ajang Orlean Master 2021, Febi yang dipasangkan dengan Yulvira mampu bangkit dan menjadi juara di ajang Spine Master Super 300. Hebatnya lagi, hampir di semua pertandingan, Febi ini selalu menang dua set langsung. Hanya ketika di perempat final bertemu dengan rekan senegaranya, si Nita Violina Markah dan Putri Saika, kedua pasangan bermain alot hingga tiga set dengan total waktu hampir satu jam setengah. Mengingat ganda putri nomor satu Indonesia tak lagi muda, kehadiran Febi Yulvira jelas menjadi angin segar buat badminton lovers Indonesia. Perpaduan akurasi bola Febi di belakang dengan kecepatan intercept Yulvira di depan, diharapkan mampu memperkuat prestasi di sektor ganda putri. Tapi pesan kusih ya jangan terlalu cepat berpuas dirilah, tetap terus berlatih untuk mengembangkan stamina dan mentality. Dan mengenai sponsor yang menempel di perangkat Febi, kalau kawan magista cermati, brand tersebut baru muncul ketika Febi berlagak di semifinal. Hal ini terbukti guys, ketika salah satu narasumber dari magista 8 menanyakan perihal tersebut, Febi pun menjawab bahwa dirinya sempat membeli baju polos dan memakai baju yang lama.